Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya pada kali ini pada kesempatan kali ini saya menemui kasus mesin cuci aqua mengalami perputaran searah namun tidak berputar kembali dia hanya memutar ke kanan tidak berputar ke kiri sini saya akan coba dulu colokannya sudah ditercolok lalu saya akan putar was timer ini kita putar saja kita lihat pusatornya dia berputar ya teman-teman dia putar ke kiri setelah itu berhenti seharusnya dia putar ke kanan biasanya kerusakan seringnya di Westamer ya teman-teman Nah lihat teman-teman dia berhenti berputar lagi ke kiri kita lihat berhenti seharusnya dia berputar ke kanan ya teman-teman namun disini dia mengalami berhenti tidak bergerak berputar dia putar lagi ke kiri biasanya umumnya teman-teman kerusakan ada di was timer jadi timer ini kadang mengalami problem berputar searah ada ada juga yang berputar dia berputar terus ke kiri tidak berhenti lagi dan tidak berbalik lagi atau sebaliknya dia berputar ke kanan terus tidak berhenti tidak berputar kiri Oke nanti teman-teman saya akan bongkar sini saya akan coba cabut dulu colokannya kita lihat Oke teman-teman semua pertama-tama disini saya akan membuka tutup belakang bodi mesin cuci ini kalau ada bautnya kita buka dulu bautnya disini saya akan menarik tutup belakang ini buka untuk melepaskan tali drain selektor yang terhubung ke atasnya teman-teman disini cara kita tarik jepit dengan tang lepaskan kayanya seperti ini kita lepaskan kemudian tutup atasnya kita coba buka ya teman-teman disini masih ada yang tersangkut kita lihat apa yang masih nyangkut ternyata yang tersangkut ini kabel ya teman-teman disini ada ada kabel yang terhubung ke dinamo dan kapasitor dan juga colokan disini kita lepasin saja terlebih dahulu kita buka kita buka lepasin lepas untuk mengulur teman-teman agar kabel ini tidak sangkut untuk memudahkan kita menarik atau membuka tutup atasnya teman-teman kita buka saja setelah itu kita akan melepaskan tutup bodi mesin cuci ini teman-teman seperti ini kita akan buka nanti disini nah ini kita lepaskan saja kita menarik ke atas oke teman-teman ini wastime yang akan kita cek nanti dan juga kita ganti kita lepaskan saja jadi wastime ini pernah diganti ya teman-teman untuk teman-teman semuanya jika ingin mengganti wastime saya sarankan teman-teman mengambil handphone untuk merekam atau memfoto jalur kabel ini teman-teman agar teman-teman tidak lupa cara menyambungnya kembali karena disini jalur untuk ke drain selectornya sudah tidak dipakai lagi wastime ini sudah pernah diganti ya teman-teman wastime ini masih baru saya akan coba lepasin dulu knob wastime ini seperti ini kemudian bautnya saya akan lepas disini akan saya lepas bautnya lepas seperti ini ada bautnya kita lepas saja teman-teman seperti ini nanti saya akan mengecek masalah wastime ini kenapa kita putar saja kita potong nah kita lihat disini wastime ini sudah berputar ya teman-teman nah berputar dia di dalam wastime ini dia ada pen saklar ya teman-teman bisa perhatikan pen saklar ini ada tiga ya teman-teman satu ke listrik satu buat was timer yang berputar ke kiri satu lagi satu lagi berputar ke kanan namun disini pen selector atau pen saklar nya yang menjepit hanya satu ya teman-teman yang di dalam itu perhatikan dia yang ke kiri sedangkan pen selector yang ke kanan dia tidak berputar jadi disini saya akan gantinya nah teman-teman sini saya akan gantinya dengan yang sama persis ya teman-teman sama persis jadi teman-teman apabila ingin membeli wastime ini yang baru teman-teman harus perhatikan perputaran di dalam wastime ini apakah pen saklar nya berfungsi dengan baik atau tidak terkadang secara fisik banyak elektronik yang terlihat masih bagus namun dan dia tidak berfungsi atau rusak ya teman-teman sebelumnya disini saya akan melepaskan soal tip yang terhubung disini teman-teman saya akan lepaskan nanti saya akan membuka dan menggantinya dengan temerang baru buat teman-teman yang sudah like kasih jempolnya jangan lupa juga kasih komentar ya teman-teman jika ingin ada yang bertanya silahkan tanyakan lawat kolom komentar buat teman-teman yang sudah like dan kasih komentar saya ucapkan terima kasih jangan lupa juga subscribe ya teman-teman oke ini sudah saya cabut saya lepasin nah ini dia teman-teman timer barunya saya akan memasangnya kembali seperti jalur awalnya teman-teman harus perhatikan mana kabel api dan mana kabel yang bolak-balik ya teman-teman nah ini yang guning atau merah untuk bolak-balik ke kanan atau kiri teman-teman kabel warna putih ini yaitu kabel pensaklar ya teman-teman dimana jalur listriknya masuk disini saya akan sambungin terlebih dahulu setelah tersambung disini saya akan menyambung jalur timer ke kanan ya teman-teman lalu disini saya akan menyambung waste timer yang perkutarannya ke kiri ya teman-teman kemudian disini saya akan solatif kabel ini agar lebih aman atau lebih rapi ya teman-teman Hai pak kabel kita sudah sambung dan selatik dengan aman disini saya akan dimasang dan merapikannya kembali saya akan menyambung setengah ini pakai kisinya semula hari ini Hai setelah itu kabel yang masih nguntel disini kita kasih solatip atau talitis ya teman-teman agar tidak menyangkut atau muntel seperti itu disini saya akan memotong talitis ini setelah kabel ini kita rapihin disini saya akan menutup kembali ditutup mesin gigi ini lalu akan memberi bautnya kembali nah jadi setelah kita memasang wastemer dan menutupnya kembali disini saya akan merapikan kembali bagian tali drain selector ini saya akan memasangnya kembali ya teman-teman agar fungsinya membuang air kembali normal kita tarik kita jepit pasang seperti ini masukin lubangnya pelan-pelan nah sudah selesai kita coba tarik dulu apakah dia berfungsi dan sudah berfungsi teman-teman disini dia sudah menarik lalu kabel sambungan ini disini saya akan tutup kembali ya teman-teman agar dia berfungsi terlindung dari air sudah tutup saja kemudian tutup belakang bodi mesin gigi ini kita pasang kembali nah saatnya saya akan mencoba disini saya akan pasang kembali kenop wastemer ini dan akan mencolokin kabel colokan mesin gigi ini kemudian disini saya akan memutar wastemer ini teman-teman bisa perhatikan pusator ini berputar ya teman-teman lalu dia kembali berputar ke kanan kalian bisa perhatikan lihat puternya sekarang sudah normal jadi seperti itu ya teman-teman mantap selamat menikmati